oseng keciwis ini mengalahkan oseng daging sapi kok bisa sih ya bisa yuk ditonton videonya halo bun assalamualaikum selamat pagi jadi ya bun pagi ini seperti biasa rutinitas ibu-ibu babaraksak apalagi mamah jad tapi karena di belakang rumah itu udah jadi sawah bahkan udah di belakang pare jadi mamah jad gak bisa babaraksak lagi tenang aja ya bun walaupun gak bisa babaraksak sekarang mah ada tukang sayur di depan rumah ya biasa lewat nah dan pagi ini mamah jad itu beli daun kiciwis aja yang murah meriah ya bun ya 1 kilo aja cuman 4 ribu ya nah ini ada neh ya neh itu biasa ngaradil gak tau ngarahong pokoknya mah ya temen neh ngobrol-ngobrol ya udah ya bun karena kemarin-kemarin mamah jad itu udah masak daun kiciwis bahkan disimpan di kulkas ini udah 2 malem tapi di kolom komentar ada ibu-ibu yang bertanya mamah jad cara masak daun kiciwis tolong dong videoin nah ini ya bun ya bumbunya hanya 2 macem yaitu bawang putih dan juga masako walaupun cuman 2 macem ya bun bumbunya itu ih pedo elomnya bisa mengalahkan oseng daging sapi kok bisa ya bisa makanya ibu-ibu wajib mencobanya ya nah ini daun kiciwisnya harus dicuci dulu direndam menggunakan garam bial hilud-hilud nanateh pararaeh gitu nya dan nyucinya juga harus benar-benar bersih ya nah langkah pertama panaskan dulu minyak gorengnya ya mau sedikit mau banyak terserah setelah itu bawang bawang putihnya itu harus benar-benar wangi ya bun ya jangan tutung ya pokoknya harus diganggang nah setelah itu gebrusken wehnya daun kiciwisnya ini oseng-oseng nah jangan terlalu lama ya bun ya oseng-oseng sebentar masukkan masako jangan terlalu banyak ya kalau terlalu banyak itu masako atau riko kepahitan nah pokoknya sekitar 4 menit dioseng-osengnya udah angkat nah ini hasilnya pih benar-benar ibu-ibu enak kalau nggak percaya coba ya coba ini adalah salah satu favorit mamah jia dan juga bibi enon masak daun kiciwis dioseng-oseng gitu aja udah pedo elom ya seperti itu nah kalau begitu karena di depan itu nek lagi makan sama mau un yaudah mamah jia juga ikut ngumpul aja makan nah pokoknya setiap hari kalau nek nggak pergi kebun makan itu suka ngariung di depan rumah entah kenapa ya bun kata jaman dulu mah cenapa mali dahar di tanggai kayak begini mah tapi kok nek bisa ya makan di depan setiap hari nggak udah dimalumin aja karena nek aja juga sambil ngonten di youtube oh iya bun dari kemarin ada beberapa ibu-ibu yang belum tahu kalau kiciwis itu sayur apa ibu-ibu udah pada tahu belum kalau sayur engkol yang biasanya di kebun suka dipanen sama petani nah disitu tuh suka ada pohonnya dan ada tunasnya nah kiciwis itu tunas engkol ya bun